Musik Selamat pagi Bapak-Ibu Bu yang terkasih dalam Yesus Kristus Shalom, Merdeka Meskipun jemaat tidak ada di tengah-tengah kami Tapi di ruang kebaktian ini cukup Ada singer, ada pemusik, ada multimedia, ada soundman Kita pekikkan kemerdekaan kita dengan semangat Merdeka Baik Bapak Ibu Besok kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ke-75 Meski di rumah saya mengajak kita bangkit berdiri Dengan sikap hormat kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya Indonesia tanah airku Tanah kumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah anakku Hidup dan negeriku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah padanya Untuk Indonesia Raya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanah ku Negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Ibadah Dengan tetap berdiri Kita puji Allah kita Allah yang telah menganugerahkan Indonesia Di mana kita lahir boleh hidup dan menikmati berkat-berkatnya Terpujilah Allah Terpujilah Allah Hikmatnya besar Begitu kasihnya Tutunya ceman Sehingga dipilah Putranya kudus Merdeka Merdeka Manusia Serta Pujilah dia Pujilah 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 Buatlah dunia Berkebar Berkebar Mendengar suaranya Dapatkannya Allah Demi putranya Dipuji padanya Dapatkannya 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 Hati Melihat Saya Tentu Serta Pujilah, pujilah, buatlah dunia Bergemar, bergemar, mendengar suaranya Dapatkanlah alat demi putranya Teripuji badannya sebagai padanya Puji dia Pujilah, pujilah, buatlah dunia Bergemar, bergemar, mendengar suaranya Dapatkanlah alat demi putranya Teripuji badannya seperti padanya Teripuji badannya Seperti padanya Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali Saatnya dengan teduh, dengan rendah hati Kita menghadap Tuhan dalam doa pengakuan dosa Kita naikkan doa pengakuan dosa kita secara pribadi Dan juga kita naikkan doa pengakuan dosa untuk bangsa dan negara kita Sesuai yang tertulis dalam 2 Tawar 7 ayat 14 Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Mari kita berdoa Bapak yang mengakasih Bapak yang bertahta di dalam kerajaan sorga Besok kami akan merayakan kemerdekaan negara kami yang ke-75 Kami bersyukur, berterima kasih Untuk negara di mana kami boleh hidup Bekerja, berkeluarga, menikmati berkat Tuhan Bahkan beribadah dengan bebas dan leluasa di negeri kami Ampunilah Bapak jika kami sering kurang mensyukuri Bahkan kami sering mengeluh Atas kondisi negara kami Pemerintah kami Masyarakat kami Lingkungan kami Ampunilah bila kami tak acuh Dengan apapun yang terjadi atas negeri ini Ampuni kami bila kami tidak mendukung Tidak taat pada peraturan-peraturan Yang ditetapkan pemerintah kami Saat ini Bapak kami juga memohonkan pengampunan atas pemerintah kami Orang-orang yang sudah kau percaya Untuk memimpin negara ini Baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif Baik di pusat maupun di daerah Yang mungkin tidak menggunakan kekuasaan mereka Untuk membangun negeri ini Tapi malah menyalahgunakannya Untuk kepentingan pribadi dan kolongan Bapak di surga kami mohon belas kasihanmu Ampunilah kami Kami mohon sekiranya engkau berkenan Memulihkan negara dan bangsa kami Hanya kuasamu yang sanggup menyadarkan Tiap pribadi termasuk kami Dari jalan yang jahat dan tak acuh Untuk kembali kepada jalan yang benar Taat pada firmanmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami naikkan doa pengakuan dosa kami Amin Kami umatmu Rendahkan diri Suju-juju dan berdoa Mencari wajahmu Berbalik dari Jalan kami yang jahat Jalan kami yang jahat Bapak pulihkan Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Kemalikan bangsa kami Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Kemalikan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan Bagi kita yang sudah diampuni Marilah kita menjalani kehidupan kita Tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak kita Tetapi seturut dengan firman Tuhan Seperti yang tertulis dalam petunjuk hidup baru kita minggu ini Kita bacakan bersama dari 1 Timotius 2 ayat 1-2 Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang dan tentram Dalam segala kesalahan dan kehormatan Amin Kalau kita melihat kondisi negara dan pemerintah kita saat ini Sepertinya kok sulit ya kita bersyukur Kita sulit terus setia mendoakan Sepertinya kita putus asa Bapak Ibu sebagai manusia mungkin kita putus asa melihat kondisi negara kita Mendengar berita-berita apa yang terjadi Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan Tuhan yang berkuasa Kuasanya tetap dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Allah sanggup melakukan segala perkara Allah yang sama Allah yang akan membulihkan negara Indonesia Apa yang tak pernah dilihat Martha Dan tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan Bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Apa yang tak pernah dilihat mata Apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati Semua disediakan Bagi yang mengasihi dia Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Kuasanya tak berubah Allah sanggup melakukan Sekala perkara Dulu sekarang dan selamanya Dulu sekarang dan selamanya Kuasanya tak berubah Haleluya Haleluya Amin Saya mengajak kita bangkit berdiri Kita akan mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli bersama Dengan seluruh jemaat Di segala tempat Dan di segala abad Pengakuan Iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke sorga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita mempersiapkan hati kita Dengan sekali lagi menaikan doa Melalui pujian doa kami Terima kasih 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 yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah pembacaan yang kedua adalah dari 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan bagian yang ketiga saya ingin membacakan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu pada masa-masa setelah kemerdekaan pernah mencoba untuk membakar semangat rakyat pada hari itu dengan pidatonya dan ada satu kalimat yang dia sampaikan begitu luar biasa beliau mengatakan barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam katanya beliau ingin membawa ke orang atau rakyat pada hari itu supaya memikirkan dengan sungguh apa yang mereka bisa kerjakan dan lakukan untuk negara daripada menuntut negara melakukan sesuatu dan dia katakan harus ada kerja keras harus ada kerelaan untuk berkorban harus ada banyak hal yang dilakukan untuk membangun negara dan yang kedua saya juga ingat ketika Presiden Amerika Serikat JF Kennedy itu juga pernah berkata kepada rakyat Amerika dalam pidatonya dia mengatakan jangan tanya apa yang dilakukan oleh negara untukmu tetapi tanyalah apa yang kamu bisa lakukan untuk negara saya pikir dua ungkapan Presiden ini memiliki arah ataupun tujuan yang sama mereka berdua sama-sama ingin membawa seluruh rakyat orang-orang yang hidup di negara masing-masing untuk mengambil bagian melakukan sesuatu agar negara bertambah hari tambah baik tambah sejahtera tambah keadilannya dan seterusnya tapi saudara-saudara tentu hal ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah bukan sebab di dalam negara juga pasti ada begitu banyak orang yang masih mementingkan dirinya sendiri sehingga lebih banyak yang menuntut daripada yang rela untuk memberikan sesuatu untuk negara sehingga yang terjadi adalah ada begitu banyak persoalan yang muncul bahkan tekun untuk mendoakan bangsa dan negara saya pikir tidak banyak orang mau melakukannya bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan jika berdoa saja enggan untuk dilakukan apakah boleh kemudian kita sebagai bangsa itu berharap bahwa negara kita akan lebih baik bukankah kalau kita tidak mendoakan dengan baik itu berarti sama halnya kita tidak menaruh harapan apa-apa kepada Tuhan supaya Tuhan itu melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara kita ini saudara-saudara berdoa itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sangat penting bagi pemimpin negeri bagi pemerintah mengapa? sebab berdoa bagi pemimpin negeri bagi pemerintah itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar dan itu bisa dilakukan hampir semua orang yang mengasihi Tuhan bukan mengapa mendoakan pemimpin negeri itu adalah sesuatu hal yang mutlak dan bagi saya mendoakan pemimpin negara pemimpin pemerintah pemerintah perlu didoakan karena memang perbuatan berdoa itu tidak bisa digantikan oleh apapun tidak bisa digantikan oleh apapun karena itu adalah sebuah sikap kita berseru kepada Tuhan meminta dia yang menciptakan langit dan bumi yang memiliki semesta ini melakukan sesuatu untuk bisa berubah dan saudara bayangkan kalau kita tidak berdoa untuk pemerintah tidak berdoa untuk pemimpin negeri ini apa yang akan terjadi? bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita harus mendoakan pemimpin negeri kita harus berdoa untuk pemerintah mengapa? karena yang pertama firman Tuhan mengatakan apa? firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu dapat memakai pemerintah iblis itu bisa memakai pemimpin negeri menjadi alat di tangannya itu kata Efesus yang ditulis oleh Paulus bapak ibu iblis itu dapat memakai pemerintah memakai pemimpin negeri untuk melaksanakan agenda-agendanya dengan kekuasaan membuat peraturan dengan kekuasaan membuat hukum dengan uang yang begitu berlimpah-limpah saudara pemimpin negeri itu bisa melakukan apa saja dan saudara tahu kalau iblis ada di baliknya maka apa yang akan terjadi? pemimpin negeri bisa menindas rakyat ada begitu banyak ketidakadilan akan muncul dalam kehidupan masyarakat dan akan begitu banyak penderitaan itu muncul di sana-sini sebagai akibat dari pemimpin yang dipakai yang di belakangnya sedang menjalankan agenda-agenda kuasa kegelapan kita menemukan bapak ibu dan saudara Alkitab mengungkapkan ada begitu banyak contoh kita menemukan Alkitab begitu banyak raja yang pernah memerintah di Israel ada raja yang baik ada raja yang tidak baik dan semuanya yang terjadi adalah kita bisa melihat yang jahat itu membuat rakyat ada di dalam kesengsaraan pada zaman modern pada zaman kita hidup kita juga pernah melihat atau membaca sebuah sejarah tentang seseorang yang namanya adalah Adolf Hitler saudara dia adalah seorang pemimpin negeri Jerman seorang yang sangat sungguh-sungguh punya hati dan agenda yang begitu luar biasa ingin meminasakan orang-orang Yahudi dan dikatakan bahwa dalam sejarah itu Adolf Hitler sempat membunuh dan meminasakan 5.500.000 orang Yahudi dengan sengaja dikurung dalam sebuah kema dibunuh secara massal ada yang dibakar hidup-hidup ada yang dimasukkan di dalam ruang gas untuk menghabisi mereka orang pun menyebutnya menyebut Hitler itu sebagai sosok yang dianggap sebagai tangan kanan setan ungkapan itu muncul saudara karena mereka melihat kalau bukan setan dibalik dia tidak mungkin dia melakukan kejahatan yang luar biasa sehingga orang mengatakan dia itu tangan kanan setan dibalik dia ada setan maka dia meminasakan begitu banyak orang tanpa belas kasihan bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada sisi yang lain kita juga menemukan di dalam Alkitab bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas di dalam Roma 13 ayat 1 bahwa pemerintah pemimpin negeri itu adalah bagian lembaga yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk mengatur sebuah negara tidak ada pemerintah pemimpin negeri yang tidak ditetapkan dalam kedaulatan Allah baik itu pemerintahan yang baik baik itu pemerintahan yang jahat semua itu ada ada dalam kedaulatan Allah dan Tuhan memberikan kekuasaan kepada mereka kita bisa melihat raja-raja di dalam Alkitab sili berganti tata berganti satu dengan yang lain ada yang baik ada yang jahat semua ditetapkan oleh Tuhan Tuhan memberikan kekuasaan kepada para pemimpin negeri pemerintah itu sebabnya kita pun harus berjuang untuk tunduk kepada pemerintah tentu saja tunduk kepada pemerintah itu ada batasnya kalau kita diminta untuk tunduk bukan tidak ada batasnya dalam cerita Alkitab kita menemukan ada Daniel saat Daniel diperintahkan untuk menyebar Raja Darius pada hari itu kalau dia tidak mau menyebar Raja Darius ancamannya adalah hukuman mati dimasukkan ke dalam gua singa dan pada hari itu semua hal ditaati oleh Daniel tapi satu hal ini dia tidak mau menaati dia tidak mau tunduk karena pemerintah pada hari itu menghendaki dia menjual imannya dan dia tidak mau melakukan itu Sadrak, Mesak, dan Abednego juga diperintahkan untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebuchadnezzar mereka pun menolak untuk melakukan itu pada banyak sisi yang lain mereka mentaati tetapi pada saat mereka diperintahkan untuk menyembah patung emas mereka bertiga mengatakan tidak akan kami melakukan itu dan akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala tetapi Tuhan tetap membuat mereka hidup Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk hal-hal yang lain kita harus berjuang untuk tunduk kepada pemerintah dan itu menjadi bagian yang harus kita lakukan ada bagian yang kita tidak bisa tunduk tetapi ada hal-hal yang kita harus tunduk misalnya membayar pajak meskipun berat itu kita harus belajar untuk tunduk ikuti aturan urus izin gereja juga tidak mudah kita pun harus tunduk itu adalah hal-hal yang di dalamnya kita harus melakukan dengan kerelaan dengan keikhlasan walaupun ada masalah di sana sini pertanyaan yang kemudian muncul kepada kita seringkali adalah bagaimana kalau saya tidak puas kepada pemerintah bagaimana kalau saya tidak puas kepada pemimpin negeri ini apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan pemerintah memang bisa kita diperalat oleh setan tapi jangan pernah lupa pemerintah juga menjadi alat kekuasaan Tuhan maka kalau ada ketidakpuasan sebagai orang yang mencintai Tuhan kita harus memilih cara yang terhormat untuk menyampaikan ketidakpuasan itu adalah dengan tidak merusak adalah tidak dengan membakar adalah tidak dengan memaki-maki pemerintah kita harus menyampaikannya dengan baik karena engkau dan saya adalah tebusan Kristus kita adalah orang yang terhormat maka kita harus menunjukkan kepada yang lain dengan cara yang terhormat ketika kita tidak puas kita tahu ada kita punya Tuhan kita mempercayai Tuhan lah yang berkuasa dibalik semua yang ada maka jangan pernah mengambil bagian yang bukan menjadi bagian kita ketika kita tidak puas terhadap sesuatu yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau kita jauh-jauh hari sungguh tekun berdoa untuk pemimpin negeri untuk pemerintah kita maka pada saat ketidakpuasan muncul saya yakin bahwa kita akan tahu bagaimana seharusnya kita bersikap kecuali engkau tidak pernah mendoakan pemerintah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kalau kita berdoa dengan sungguh untuk pemerintah saya yakin itu adalah sikap kita menghormati Tuhan karena di dalamnya kita menaruh percaya bahwa ada di dalam tangan Tuhan pemerintah ini bisa berubah itu kehormatan kita kita berikan kepada Allah untuk memiliki haknya melakukan haknya kepada pemerintah yang kita rindukan untuk bisa berubah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kenapa kita perlu dan harus mendoakan pemimpin negeri dan pemerintah kita yang kedua alasannya adalah karena supaya engkau dan saya dapat hidup tenang dalam kekudusan dan kesalahan 1 Timotius 2 ayat 2 mengatakan akan hal itu sesudah pada akhirnya kalau engkau dan saya tekun berdoa untuk bangsa ini untuk negeri ini untuk pemimpin negeri ini untuk pemerintah ini pada akhirnya engkau dan saya akan tahu apa hasilnya akan kita dapat kalau kita berdoa kalau kita mendukung kalau kita melakukan sesuatu yang baik memberikan yang baik untuk negeri ini Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya engkau dan saya akan menerima apa artinya hidup tenang dalam kesalahan dan kekudusan itu adalah akibat yang akan kita terima sesudah pasti kita akan senang sekali melihat negara kita semakin berkembang semakin maju dan kau dan saya di dalam negeri ini masih boleh beribadah masih boleh melayani Tuhan masih boleh bertumbuh terus ke arah Kristus tanpa kesulitan-kesulitan yang berarti bukan kita tentu juga akan senang ketika kita melihat bahwa negara kita semakin berkurang dalam soal rasisme dalam soal diskriminasi ya walaupun masih ada di sana sini tapi mulai berkurang untuk hal-hal yang seperti itu kita tentu senang melihat ada begitu banyak orang semakin banyak yang digolongkan hidup sejahtera di negeri ini kita senang dengan hal itu betapa senangnya kalau suatu ketika kita bisa melihat dan bisa hidup seperti negara-negara yang kita lihat dalam kehidupan mereka saudara-saudara saya melihat bahwa di seluruh dunia ini ada lima negara ada lima negara itu yang rakyatnya dengan suka cita mau memberikan pajak penghasilan itu di atas 50% yang ditetapkan oleh negara mereka ada yang 56% dari penghasilan mereka ada yang 53% bahkan ada yang pernah sampai 62% dari penghasilan mereka dalam jumlah tertentu itu mereka dengan senang memberikan kepada negara mereka senang karena mereka merasa bahwa dengan ini kami melakukan untuk negara itu akhirnya kembali kepada kami kok kami biaya rumah sakit tidak bayar kami kuliah sampai pergeruan tinggi juga tidak bayar itu semua dikembalikan kepada kami maka ketika pemerintah menetapkan 52, 55, 62% pajak penghasilan dipotong masuk kepada kas negara mereka senang melakukan itu dan akhirnya kita lihat apa mereka makmur mereka hidup dalam kehidupan yang indah bukan negara itu adalah Sweden Denmark Belanda dan Belgia ada satu lagi negara Aruba itu bagiannya Belanda sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pasti kita juga ingin saudara kalau melihat kalau gak pernah pergi ke negara-negara mereka lihatlah di Youtube begitu ya lihat Sweden lihat Belgia lihat Belanda lihat Denmark itu negara luar biasa kalau hidup disitu oh betapa ayem tentrem enak begitu semua terjamin dengan baik tentu kita memimpikan yang seperti itu walaupun saya mau katakan tidak ada negara yang 100% tidak ada masalah gak ada tapi pasti kau dan saya ingin bahwa negeri ini juga lebih baik bukan maka tidak ada cara lain bahwa kita harus sungguh berdoa untuk pemimpin negeri ini supaya bukan setan dibalik mereka tetapi tangan Tuhan dibalik mereka itu perjuangan peperangan rohani bagi kita untuk pemerintah kita bagi kita untuk pemimpin negeri ini kita harus berperang secara rohani supaya bukan setan yang menyetir tetapi Tuhan yang mengendalikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kemudian kita lihat bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada pemerintah kepada pemimpin negara itu juga jelas Saudara-saudara suatu ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi menurutmu apa yang harus kita lakukan tentang membayar pajak kepada orang Romawi karena waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh pemerintah Romawi pemerintah Romawi punya kekuasaan membuat peraturan termasuk salah satunya membayar pajak maka orang-orang yang ditanya kepada Yesus apa yang kita lakukan apakah kita harus bayar pajak kepada Kaisar Yesus langsung bilang apa ambil koin ambil uang untukku diberikanlah kepada Yesus lalu Yesus berkata gambar siapa ini Kaisar kata mereka maka Yesus berkata berikanlah kepada Kaisar yang memang layak diberikan untuk Kaisar persembahkanlah kepada Tuhan apa yang seharusnya engkau persembahkan kepada Tuhan artinya apa sekalipun waktu itu Romawi menjajah Israel dan itu hidup Israel tidak mudah penuh kepahitan dan penderitaan ada pajak yang besar Yesus pun tidak pernah mengumpulkan orang untuk memberontak dan melawan pemerintahan Romawi tidak pernah Yesus memberikan teladan yang sangat baik karena Yesus tahu pemerintahan itu asalnya dari Tuhan yang kadang-kadang bisa dipakai setan yang kadang-kadang bisa Tuhan dengan penuh mengendalikan maka peperangan rohani ini menjadi bagian kita untuk mendoakan siapa yang meragukan ketika Yesus punya sikap seperti itu bahwa Yesus tidak tekun berdoa untuk bangsa Romawi untuk pemerintah Romawi Yesus tekun mendoakan pemerintahan Romawi itu terlihat dari sikapnya yang jelas pajak bayarlah kata Yesus walaupun itu kepada Romawi walaupun itu menyusahkanmu bayarlah karena itu adalah sikap yang benar sebagai orang yang percaya yang terus menaruh harap kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perubahan kepada nasib bangsa Israel pada hari itu itulah yang kau dan saya harus lakukan Bapak Ibu dan Saudara bertekunlah selalu berdoalah dengan penuh untuk bangsa dan negara kita untuk pemimpin negeri kita supaya hati mereka waktu membuat peraturan waktu membuat kebijakan sungguh Tuhan mengendalikan bukan setan dibalik mereka siapa yang harus melakukan perjuangan itu kita yang harus berteriak dan berseru melawan kuasa-kuasa kegelapan dibalik penguasa-penguasa itu supaya Tuhan menguasai penuh dan kita menerima apa artinya pertolongan Tuhan yang luar biasa saya suka dengan Yeremia 29 ayat 7 sebagai penutup saya ingin bacakan untuk kita bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang kata Tuhan itu berarti orang Israel sedang dibuang ke negara lain hidupnya tidak enak tapi Tuhan berkata usahakanlah kesejahteraan kota-kota itu berdo'alah kepadaku kata Tuhan untuk kepentingan kota-kota itu berdo'alah kepadaku kata Tuhan untuk kota-kota itu kota-kota yang bukan kota-kotamu kota-kota yang di dalamnya engkau dibuang kota-kota yang di dalamnya engkau mungkin diperlakukan tidak adil karena engkau bukan orang asli di situ berdo'alah kepadaku kata Tuhan sebab kalau kota-kota itu makmur kamu pun akan makmur itu kata Tuhan berdo'alah selalu dengan tekun walaupun tidak kelihatan hasil tapi percayalah bahwa Allah terus bekerja generasi yang ada di bawah kita anak cucu kita mungkin yang akan menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dari kehidupan kita karena kita hari ini sudah investasikan begitu banyak dalam doa-doa kita untuk pemimpin negeri untuk bangsa ini untuk negara ini mari kita berdoa Bapak di surga inilah hidup kami kami bersyukur untuk firmanmu kami berdoa kiranya engkau metraikan kebenaran firmanmu dalam hidup kami kami bersyukur sebagai orang yang sudah engkau tebus di dalam Kristus Tuhan engkau menghendaki kami mengambil tanggung jawab supaya sungguh paling tidak kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ketika kami belum bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk bangsa dan negara ini kami berdoa Tuhan kiranya engkau boleh menolong kami supaya kami terus berjuang menolong meminta kepada Tuhan untuk membelah pemimpin kami pemimpin negeri ini supaya mereka tetap dikendalikan oleh Tuhan bukan dikuasai oleh kuasa-kuasa lain sehingga mereka menjadi jahat Tuhan kami berdoa Tuhan tolonglah kami biarlah engkau boleh membawa kami terus mengambil tanggung jawab sebagai warga negara yang baik yang engkau tempatkan kami di negeri tercinta Indonesia kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan adalah teman-teman yang baik ku tak akan terkurangan Tuhan adalah teman-teman yang baik akan terkurangan ku tak terkurangan dia membawa ku ke air yang tenang ku tak akan kekurangan dia membawa ku ke air yang tenang akan kekurangan ku tak kekurangan dia cukupkan segalanya dia cukupkan salah yang ku penuh Tuhan adalah teman-teman yang baik yang cukupkan yang ku pasang yang ku pasang darahku dan sediakan diriakan adikku Tuhan adalah teman-teman yang baik Tuhan cukupkan Tuhan adalah teman-teman yang baik yang baik terkurangan dia membimbing aku lewat di lemak ku tak akan kekurangan dia membimbing aku lewat di lemak dan kekurangan dan kekurangan dia cukupkan segalanya dia cukupkan selanjutnya dan kekurangan Ya sejak kami datang bagimu Tak kekurangan, Ya sang pacar, Ya sang lautan, Ya sang lautan, Ya lah pusat segalanya Saat ada yang berwarna, Kasih yang panggilku pulang, Kasih yang panggilku pulang, Kukulah Tentu saja yang kami datang bagimu, Muka maka kekurangan Tentu saja yang kami datang bagimu, Tak kekurangan, Kasih yang panggilku pulang, 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 Kasih yang panggil Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Tiba saatnya kita memberikan persepuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan Persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan Persembahan syukur, bahkan persembahan pembangunan Itu semua untuk kemuliaan Tuhan Membesarkan kerajaannya Dan juga menjadi berkat bagi sesama Dan kita juga akan berdoa untuk doa syafat khususnya Bagi bangsa dan negeri kita ini Mari kita berdoa Bapak yang di surga Tuhan menolong kami untuk memberikan persembahan Itu karena Tuhan semata-mata Itu karena berkat Tuhan semata-mata Biarlah apa yang kami berikan Itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Dan biarlah juga Tuhan menolong kami Untuk memberkati bangsa ini Negeri ini untuk kemuliaan nama Tuhan Biarlah Tuhan memimpin negeri ini Tuhan menolong negeri ini Untuk maju, untuk bangkit Untuk menjalani dalam masa pandemi Corona ini Dengan tabah, ketabahan dari Tuhan Karena negeri ini kami yakin adalah di dalam kuasa Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tolong para pemimpin negeri ini Sungguh-sungguh memimpin dengan adil dan jaksana Berdasarkan takut akan Tuhan Terima kasih Bapak Tuhan berkati Supaya kami juga terus mendukung negeri ini Dalam karya kami Dalam pekerjaan kami Apa yang kami berikan untuk negeri ini Itu adalah sebagai tanda Cinta kami kepada Tuhan Karena kami sungguh takut akan Tuhan Kami mau melakukan yang terbaik Untuk negeri ini Menjadi teladan bagi orang lain Bagi warga negara yang lain Terima kasih Bapak Terima kasih Kami serahkan para pemimpin kami Presiden kami Wakil presiden sekenap jajarannya Gubernur kami Wali kota kami Tuhan menolong mereka Aparat keamanan Tuhan memberkati mereka juga Supaya negeri ini Dapat berjalan dengan baik Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan Karena Tuhan menolong dan memberkati Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami hidup Kami berdoa Amin Cemat sekalian Silahkan berdiri Mari kita puji dan kita muliakan Allah Tritunggal Allah Bapak Allah Anak Dan Allah Rokudus Doksologi Puji alam Bapak Putra Puji alam Rohok Kudus Ketikanya yang kesat Pohon selamat Sumber berkat Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Biarlah kita tetap hidup Untuk mendukung negeri ini Bangsa ini Dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Dan menjadi warga negara yang baik Dan terimalah berkat Tuhan Allah Bapak Allah Bapak kiranya mencurahkan engkau dengan damai sejahtera Berkat-berkat yang berkelimpahan Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Memberikan engkau kekuatan Untuk menjadi warga negara Yang sungguh-sungguh Melakukan sesuatu yang baik untuk negeri ini Dan biarlah pertohongan roh kudus Menyertai engkau Dari sekarang sampai Tuhan datang kembali Amin 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 Ibadah selesai saat teduh Tuhan Yesus memberkatimu